Demokrasi memberikan ruang yang luas kepada pergantian kepemimpinan. Siapapun memiliki hak untuk memimpin, namun juga dijamin secara berkala atau periodik. Hal ini dialami Edi Ariadi, yang identik sebagai pasangan politik tubagus Iman Ariadi dalam kepemimpinan daerah di Banten. Namun, pasangan politik yang memenangkan dua pilkada berturut-turut itu tak mampu menyelesaikan perjalanan periode kedua. Permasalahan hukum yang berujung penonaktifan tubagus Iman Ariadi sebagai wali kota Cilogon, memaksa Edi Ariadi naik tahta dan harus memimpin kota baja. Setelah hampir dua tahun sendiri, Edi akhirnya resmi mendapatkan pendamping dengan dilantiknya Ratu Ati Harliati beberapa waktu lalu. Namun, dengan kehadiran kakak kandung tubagus Iman Ariadi sebagai wakil wali kota tersebut, kini mencuat isu adanya dua matahari di kota Cilogon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa kabar Banten TV. Kembali bertemu dengan saya, Yadidia Satika, dalam wawancara khusus kabar Banten TV. Hari ini, saya di kota Cilogon bersama dengan wali kota Cilogon, Bapak Edi Ariadi. Kita ketahui bahwa kota Cilogon mengalami pergantian kepemimpinan begitu, Pak Edi yang tadinya wakil wali kota menjadi wali kota Cilogon sendirian, tapi kemudian sekarang sudah kembali ada temannya. Untuk itu, kita tanyakan langsung bagaimana kota Cilogon dibawa kepemimpinan Pak Edi Ariadi. Langsung saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, tadi saya gambarkan sedikit. Bapak dari wakil ke wali kota, lalu sendirian, Pak ya, memimpin wali kota Cilogon. Sekarang sudah berdua lagi ada wakilnya, Pak. Alhamdulillah. Nah, bagaimana, Pak, saat Bapak sendirian memimpin wali kota Cilogon yang begitu dinamis begitu, dan ada sedikit permasalahan begitu ya, dan Bapak harus mengimpin di tengah-tengah itu. Gimana, Pak? Ya, saya hadapi saja ya semuanya, walaupun itu tantangan atau hambatan. Yang jelas, saya harus selalu tetap pada right on the track, ya, perjalanan pemerintahan dan sebagainya. Memang terasa dalam turun waktu satu tahun, hampir satu tahun, enam bulan atau satu tahun, delapan bulan, ya, kekosongan wakil wali kota itu menyita waktu saya sebetulnya. Jadi, ya, kadang-kadang waktu yang tersita. Lalu bagaimana dengan pemerintahan atau pembangunan dengan apa, tidak ada wakil, Pak? Apa perbedaannya? Hmm, saya kira tidak begitu signifikan ya sebetulnya, karena itu kebijakan sebetulnya. Kemudian, kaitan dengan masalah pembangunan, apakah itu pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya, kan sudah ada aturan tersendiri itu, dan itu tidak ditangani oleh pemerintahan daerah, kepada daerah. Jadi, ada panitia, ada kepala OPD dan sebagainya, sebagai PPK, PPTK, kemudian juga penguasa, apa, pengguna anggaran. Saya kira, saya kira melalui jalur itu, saya kira enggak terlalu percaya. Sekarang yang berjalan adalah RPJMD yang dibuat, Pak Bapak, oleh Pak Iman. Sekarang tersisa sekitar dua tahun lagi mungkin, Pak. Apa tantangan terberat dari menyelesaikan RPJMD itu? Ya, memang ada target-target yang sangat signifikan, ya, yang kaitan dengan gedung setda enam lantai. Kemudian, pembangunan jalan meningkat utara yang 12,6 kilo, dengan lebar hampir 4,30, ya. Itu memakan dana yang besar, kemudian juga waktu yang sudah sempit sekarang. Jadi, otomatis saya bersama OPD itu harus konsentrasi bagaimana caranya secara optimal, maksimal, target itu bisa dicampai, ya. Seperti sekarang, ya. Di KUAPPAS di 2020, itu saya dorong bagaimana gedung enam lantai itu harus selesai. Jadi, investasinya berapa, saya alokasikan, dan target 2021 itu selesai. Jadi, hampir 78 miliar itu nanti tahun ke depan untuk menyelesaikan. Nah, dan itu juga diambil dari dana yang tadinya JLU itu akan kita selesaikan. Nah, oleh karena masalah sana itu ternyata tidak semudah apa yang kita duga, jadi agak ditarik untuk JLU itu, kemudian nanti kita berikan ke gedung enam lantai itu. Jadi, ada ambil, kemudian ada alokasikan ke mana yang insya Allah bisa selesai. Ini pertanyaan agak berat nih, Pak. Sekarang, Bapak sudah sedar sendirian, ada Pak Wakil yang diisi oleh. Wakil, Pak. Wakil, ya. Kemudian, Pak, muncul isu matahari kembak. Gimana, Pak, tanggapan, Pak? Ya, buat saya sih, kalau isu ya jangan terlalu ditanggapi juga ya. Yang tetap, yang jelas saya harus kembali lagi, bekerja itu tidak juga untuk, ya, neko-neko. Enggak. Saya ingin membawa manajemen pemerintahan Cilgon itu juga bagus. Ya, mereka-mereka ya, katakanlah SDF, kemudian dari metode kerja dan sebagainya, ya, yang kurang bagusnya saya perbaiki. Ya, termasuk kemarin ada rotasi dari SLR 3, kemudian SLR 4 dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu bagaimana saya ingin membawa pemerintah kota Cilgon itu menjadi satu pemerintahan yang, ya, katakanlah, menumpuni, letrek. Kaitan dengan matahari kembak, memang banyak orang mengatakan, ya, saya, kemudian dengan keluarga Pak Iman dan sebagainya, itu bagaimana nanti apakah jadi ancaman saya atau jadi peluang buat saya juga, kan, gitu. Tapi saya tidak percaya dengan kata-kata matahari kembak itu. Pertama, Tuhan saja menciptakan satu matahari untuk kehidupan kita ini. Kalau dua kan berarti sudah benar-benar menyimpang. Iya, iya, iya. Itu yang tidak saya inginkan. Apakah Cilgon ini harus ada penyimpangan-penyimpangan dengan dua matahari kembak? Saya kira enggak juga. Saya enggak akan ikhlas untuk masalahnya. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana kemudian Bapak menilai seorang Ibu Arti yang sekarang menjadi wakil Bapak? Kebetulan pengalaman pekerjaannya, tour of duty dari beliau, ya, walaupun basicnya guru, ya, pernah ada di asisten, pernah ada juga Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga menjadi PLT Sekda, kemudian juga Kepala Bapak. Dan saya kira itu sudah satu bekal bagi beliau menjadi seorang birokrat yang insya Allah mumpuni juga. Ya, walaupun basicnya dari pendidikan, ya, saya kira enggak ada masalah. Dan saya lihat performanya juga bagus, berbicara, menguasai, dan sebagainya. Ini adalah semacam pembelajaran juga, pemerintahan itu juga pembelajaran, organisasi pembelajaran yang mengharuskan kita untuk meningkatkan kinerja. Saya kira, enggak ada masalah. Bagus. Pak, terima kasih banyak, ini mohon maaf banyak waktu. Iya. Baik, Pemirsa Kabar TV, demikian wawancara khusus saya dengan Wali Kota Celuan Pak Edi Aryadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.